Sosop April Jasmine ikut menjadi sorotan setelah rumah mewahnya viral di media sosial. Dulu mengaku hidup susah, kini istri Ustaz Solmet ini patut berbangga atas pencapaian keluarganya sehingga dapat membangun rumah senilai puluhan miliar. Rumah milik Ustaz Solmet dan April Jasmine terletak di atas lahan 4.000 meter persegi di Bogor, Jawa Barat. Rumah mewah tersebut tentunya memiliki fasilitas yang cukup lengkap, salah satu yang menarik perhatian adalah adanya pom bensin mini di rumahnya. Dengan kepemilikan rumah tersebut, ada banyak artis yang mengunjungi kediaman Ustaz Solmet hanya untuk sekadar membuat konten. Meski begitu, ada juga dari kalangan masyarakat umum juga terpantau menyambangi kediaman mewah itu. Hal tersebut nampak dalam video viral yang dibagikan oleh akun TikTok Siti Mulyawati SR12. Tampak ada rombongan ibu-ibu yang berkunjung ke rumah Ustaz Solmet. Tak hanya sekedar melihat rumah baru sang Ustaz, tapi jamah tersebut juga mendapatkan motivasi bisnis dari April Jasmine. Dalam kesempatan itu, April mengatakan tentang prinsip hidupnya sebagai seorang Muslim harus kaya raya. Menurut saya, goals-nya saya adalah Muslim tuh harus kaya raya, kata April Jasmine dikutip draleo.net dari akun TikTok Siti Mulyawati SR12. Dari unggahan yang beredar, April Jasmine tampak mengebu-gebu memberikan motivasi kepada para sejumlah jamaah. Diduga saking bersemangat, wanita 38 tahun tersebut meninggikan suaranya hingga membanting air mineral dalam kemasan botol yang dipegangnya. Harapan itu berawal dari keresahan April Jasmine melihat banyaknya orang-orang yang meminta sumbangan untuk berbagai keperluan. Menurutnya, apabila Muslim kaya raya, maka tidak akan ada lagi saudara seiman yang meminta sumbangan untuk pembangunan masyid. Selain itu, juga tidak akan ada saudara-saudara muslim yang sampai kesulitan makan, kenapa harus kaya raya. Pasti ini nggak ada lagi yang minta sumbangan di pinggir jalan untuk bangun masyid, nggak ada lagi saudara-saudara kita yang minta. Berasnya nggak ada, sembako nggak ada, ungkap apil Jasmine. Prinsip inilah yang mendorong apil Jasmine, mengajak jamaah untuk ikut terlibat dalam bisnis sang suami. Ia meyakini bahwa, jika para ibu-ibu tersebut, sukses pastinya akan menciptakan generasi yang hebat pula. Saya ingin ibu-ibu semua bergerak menjadi wanita hebat. Karena setiap wanita yang hebat, pasti punya anak nanti yang hebat juga. Pasti mindset-nya sudah terbuka dan bisa menghasilkan penerus negara yang baik, terangnya. Pernyataan apil Jasmine terkait prinsip, jadi muslim kaya raya mengundang pro kontra dari warganet. Namun, tak sedikit pula yang tampak salah fokus dengan hidangan disajikan apil Jasmine untuk para tamu karena hanya mendapat air mineral. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.